KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah menghimbau warga untuk mengecek nama di website KPU. Pasca ditemukannya 6 laporan terkait dengan pencatutan nama menjadi anggota parpol. 6 laporan ini adalah pencatutan 3 nama polisi, 2 PNS, dan 1 TNI, serta 1 warga. KPU Kota Salatiga telah melaporkan pencatutan nama ke KPU RI dan sudah ada pencatutan nama yang dihapus. Namun masih ada yang belum dihapus karena KPU Pusat menghapus nama yang dicatut atas persetujuan partai politik.